Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo seluruh semua terima kasih sudah mempir ke Jalan Istanda TV kami doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat balafiat rezekinya berkah berlipah ayam tentrem amin ya Rabbul Alamin jadi ini saya berada di Jalan Prambanan Piyungan kalau belok kiri di sini ini dulu namanya pertigaan telekom ya kalau belok kiri di sini ini adalah Jalan Baru Jalan Baru Sleman Gunung Kidul ya udah ada trotoarnya kanan kiri dan yang lebar sekali jadi ini dulu jalannya sempit ini Alhamdulillah SD nya SD apa SMP nih ini masih ini jadi yang dilebarkan ke kanan ini ini ada SD Boko Harjo ini masih masih ada nih tidak tergusur nah tapi yang di sebelah kanan sana ini banyak yang tergusur Nah dulu itu jalannya itu lurus terus ada perempatan di masjid itu yang kubahnya warna biru tapi sepertinya ini jalannya itu belok belok menceng ke kanan gitu ya Nah mari kita buktikan bersama-sama seperti apa jalan Sleman Gunung Kidul ini ya Nah ini sudah mendekati di masjidnya kalau jalan lama jalan lama itu lurus ya Nah lurus itu kalau nanti belok kiri itu mengarah ke parkiran Candi Ratu Boko Nah ini dia kalau lurus itu jalan lama aja nah ini jalan barunya ini menceng ke kanan nah ini kalau jalan besar ya kelasnya itu jalan besar itu memang beloknya itu tidak tajam ya jadi pelan-pelan nah dulu ini jalan lamanya nih sebelah sini ada kandang kelompok juga terkena gusur ya nih di sana ada dusun marangan nah dusun marangan jadi ini jalannya itu membelah apa namanya sawah-sawah ya dulu di sini ada sawah-sawah kemudian di sebelah kiri sana itu ada Candi Banyu Nibo kelihatan jelas sekali ya itu ya Candi Banyu Nibonya dari jalan baru ini dari jalan baru Sleman Gunung Kidul Nah di sini ada makam dari dusun dan marangan Wah ternyata ini sudah ada kedai baru ini ada warung baru Resto baru ya Banyu Nibo nah ini kita lurus terus sampai mana Mari kita lihat bersama-sama nah di depan sana itu ada tebing ya dibaliknya itu ada tebing breksi nah ini dia kita sudah sampai di ujung jalan ini ternyata belum tembus guys saudara-saudara semua jadi ini jalannya itu belum tembus masih mentok di tebing Banyu Nibo ini namanya sih kalau nggak salah nah itu tebingnya juga lumayan cantik ya di situ ada warung tebing nih saya yakin kalau sore ini keren ini pada makan-makan di situ ngabuburit di situ ini tebingnya keren banget loh kapan-kapan kita ngabuburit di situ guys ini kalau malem pasti cantik karena ada lampu-lampu banyak ini warna kuning nah itu di sana ada tukang parkirnya juga sepertinya kita ditawari untuk parkir di sana supaya makan di warung tetapi karena ini masih bulan puasa kita lanjut saja sih jadi ini kalau lurus ini besok akan membelah tebing ya tebingnya ini akan dibelah tentunya dengan alat berat jadi ini belum diteruskan ya betul tebing ini batu yang warnanya kuning agak coklat tuh tebingnya keren ya itu namanya tebing Banyu Nibo keren banget itu kalau foto-foto di situ ya nggak pengen di nggak pengen diubrah nggak pengen diubrah ya ya sayang ya nggak apa-apa demi kebaikan orang banyak besok kalau orang mau ke gunung gitu lewat sini lebih landai daripada lewat patuk ya kalau lewat piuman patuk itu kan macet kadang-kadang sih jadi ini bisa jadi jalur lain ya untuk bisa naik ke Gunung Kidul melalui jalan baru ini kita akan muter balik saja nge karena ini sudah nggak ada jalan lagi kalau motor masih bisa itu jalan ke sana nah ini saya ingat waktu masih kecil ini karena masih hutan ya ini ada saudara saya dekat sini ini mendapatkan burung elang dari apa perbukitan sini ya jadi masih banyak apa namanya hewan-hewan di sini masih liar dan di bukit ini ini nyambung ke arah utara sana itu bukit yang ada candiratu bokonya je kalau ke utara lagi itu ketemu Spotriadi dan juga Abayagiri Resto nah itu yang terkenal je ini mari kita ajak teman-teman untuk puter balik kita puter balik dulu nah ini saya sudah balik ke arah balik ke arah jalan Prambanan Piyungan jadi teman-teman kalau mau cari jalan tembus Leman Gulung Kidul itu belum tembus je jadi jangan sampai keliru nanti dikiranya sudah tembus di sini ternyata mentok jalan buntu gitu jadi sebaiknya masih lewat jalan Piyungan naik ke patok atau kalau mau tembus jalan baru ini baru sampai ke daerah ini Sorogeduk ke timur Sorogeduk itu daerah pasar pasar gendeng ya pasar itu jalan Prambanan Piyungan itu jadi ini masih ke selatan lagi terus naik lewat Gayam Harjo lewat obelix gitu ya di sana nanti bisa langsung ketemu jalan tembusnya ini jadi ini jalannya itu belum nyambung ceritanya tapi dari gunung itu sana sudah sampai daerah situ ya rambanan bagian atas di daerah pegunungan sana nah ini adalah MBS je selur sedulur semua di sini ada mesjid besar itu Alhamdulillah mesjidnya itu nggak ikut tergusur ya sayang banget kalau mesjidnya tergusur karena dulu jalan utamanya itu ya mesjidnya itu ada di perempatan gitu tapi jalan kecil jalan desa lah gitu tapi ini sangat lebar je sangat lebar trotoarnya maksud saya di pinggir pinggirnya itu juga ada bahu jalannya itu juga lebar kalau kita parkir tidak menghalangi apa pengguna jalan begitu yang masih lewat begitu jadi perkiraan dari jalan Prambanan Piyungan sampai mentok ini mungkin ya nggak ada satu kilometer ya tapi tentu ini sudah kemajuan yang luar biasa patut diapresiasi karena membangun jalan ini ternyata ini tinggi juga ya nguruknya dari kanan kiri sawahnya ini lumayan tinggi je ada dua meter ada itu dan juga drainasenya juga terlihat sudah disiapkan juga supaya tidak banjir disini sudah terlihat juga ada rumah-rumah baru nah sepertinya disini akan semakin menjadi perkotaan je karena dulu disini wah ini cukup-cukup pedesaan je cukup-cukup deso begitu ternyata sekarang dibangun jalan yang sangat lebar ini tentu kemajuan ekonominya akan berkembang besar begitu nah ini saya cukupkan sekian je karena itu sudah sudah mau sampai jalan Prambanan Piyungan lagi dan kemungkinan besar suatu saat kalau sudah sangat rame ya di sini akan ada traffic light ya ada bangju atau lampu merah begitu jadi saya cukupkan sekian terima kasih sudah menonton video ini dari Mbokoharjo Prambanan tanggalnya 4 April 2024 semoga lancar puasannya selamat lebaran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lain dan batin